Halo, kembali lagi sama Uci buat teman-teman yang pertama kali berkunjung ke channel ini selamat datang teman-teman disini ada yang pakai facebook saya sendiri jadi pengguna aktif sosial media yang satu ini karena kebetulan saya bisnis dan jualan di facebook nah tapi akhir-akhir ini facebook membuat banyak perubahan dan salah satunya yang mengganggu khususnya untuk para all shopper yang biasa posting jualan adalah ini algoritma facebook secara otomatis akan mendeteksi kata yang mengandung unsur menjual atau penjualan maka saat status jualan anda diposting maka akan keluar keterangan tawaran ini sedang ditinjau lalu apa konsekuensi dari peninjauan tersebut ada kalanya malah seringkali postingan jualan kita ditolak oleh pihak facebook akibatnya postingan jualan tersebut akan dihapus otomatis karena facebook sejatinya bukan tempat jual beli karena mereka sudah menyediakan panel khusus yaitu marketplace untuk jualan tapi bagaimana ya ribet juga gitu buat posting jualan di marketplace kita sepemikiran gak sih nah untuk itu aku ada tips dan trik untuk mengakalinya supaya status jualan kita lolos dan bisa muncul di beranda daripada berlama-lama yuk kita langsung aja masuk ke tutorialnya check this out nah sekarang kita buka aplikasi facebooknya ini facebook yang biasa saya pakai untuk bisnis yang jualan kita akan posting iklan misalkan yang ini ini cuma contoh ya oke kita buat kata-katanya sabun, arang, bambu, si hitam, kaya manfaat ready stop cuma 60 ribu per pieces lalu kita posting nah teman-teman lihat ya tawaran ini sedang ditinggal saat itu juga gericep teman-teman klik titik 3 kemudian pilih non aktifkan format jual beli ya langsung ya nah kalau dia pakai format jual beli secara otomatis dari facebooknya maka tawarannya akan ditinjau tapi kalau kita non aktifkan maka hasilnya akan seperti ini nah jadi ini sudah tidak ditinjau lagi sama facebook dan status ini pasti muncul di beranda teman-teman jadi teman-teman bisa iklan posting iklan seperti biasa semudah itu gimana mudah kan setelah ini teman-teman bisa langsung praktek ya dan kalau berhasil boleh komen di kolom komentar selamat menikmati